Halo Sob, selamat datang kembali di Youtube Silusional Sekarang di tanganku ini ada HP Samsung yang terkena virus iklan pembersih Contohnya begini, baru saja kita buka kunci layar, iklannya langsung nongol Sob ya Terkadang saat kita buka aplikasi lain seperti Whatsapp atau aplikasi lainnya Iklan tiba-tiba muncul dan malah ketutup aktivitas kita di ponsel Dan hal tersebut benar-benar mengganggu banget Sob kan Parahnya lagi ketika iklan tersebut kita biarkan, lama-kelamaan jadi makin parah Sampai-sampai bisa bersemayam di bar notifikasi Gimiknya sih bisa mempercepat ponsel, membersihkan sampah di ponsel hingga beragia BGB Ah padahal jualan aplikasi iklan, aduh bukan malah bagus Malah memori internal cepat penuh dan juga HP cepat panas Sob ya Buat kalian nih yang HPnya gak ada antivirus bawaan Yang mau cobain aplikasi antivirus tambahan, boleh ke video ini Sob Aplikasi antivirus disini bebas iklan pokoknya Sob ya Link videonya juga sudah ada di deskripsi di video ini Oke tanpa banyak persahabasi lagi, sekarang kita masuk ke cara menghilangkan iklan pembersih tersebut Tanpa harus install ulang HPnya Jadi kalau kalian tanya masalah data kalian aman, itu aman 100% Sob ya Oke Sob pertama-tama silahkan buka aplikasi pengaturan Lalu scroll ke bawah Klik pada aplikasi Jadi semua aplikasi yang icon atau gambar dan namanya berbau pembersih Kita hapus semua Sob ya Ingat silahkan dihapus semua karena namanya bisa berbeda-beda di setiap ponsel Oke kita mulai dari aplikasi bersihkan Klik pada aplikasinya Lalu klik hapus atau copot aplikasinya Sob ya Oke kita cek bar notifikasi, masih ada Sob ya Eh gak mau aplikasi iklannya Sob, malah nongol lagi Gak apa-apa kita biarkan saja Close-close saja dulu semua iklannya Sob ya Oke satu aplikasi iklan sudah berhasil dihapus, selanjutnya kita cari lagi Kita scroll saja terus ke bawah Oke ini dia ketemu lagi Sob ya Silahkan klik saja pada aplikasinya Lalu kita hapus lagi Jika iklannya muncul lagi berarti masih ada Sob ya Nah sudah ketebak kan? Pasti muncul, malah ngespam lagi Sob ya Oke seperti biasa kita close saja lagi Sob ya Untuk notifikasinya kita cuekin saja dulu ya Sob ya Nanti setelah kita hapus dia juga kena mental Sob ya Oke selanjutnya silahkan scroll lagi Kita lihat nama aplikasinya, dikasih apa lagi Oke ini dia pengoptimalan telepon Kita sikat saja lagi Sob ya Next kita cari lagi Oke ada lagi nih Sob ya Kita hapus saja lagi Kita cari lagi kawan-kawannya Pokoknya disikat semua yang aplikasi berbau-bau pembersih gitu Sob ya Oke video saya percepatkan saja Karena masih ada aplikasi pembersih lainnya yang harus dihapus Biar durasi video tidak terlalu panjang juga pastinya Sob Pokoknya silahkan dicek sampai ke bawah Sob ya Jika di HP kalian nanti nama aplikasinya berbeda-beda Tapi kalian takut kalau salah hapus aplikasi Kalian bisa komen saja nama aplikasi dan tipe HP yang kalian gunakan Sob ya Oke Sob setelah semua aplikasi iklan pembersih tersebut terhapus Sekarang sudah tidak ada lagi iklan-iklan pembersih yang muncul Di bagian bar notifikasi juga sudah tidak ada lagi Mantap Sob ya Dan perlu kalian ketahui juga Cara ini bisa kalian terapkan sendiri dimanapun kalian berada Sob ya Jadi tinggal hapus saja aplikasi virusnya melalui aplikasi pengaturan Atau langsung dari homescreen jika ada yang muncul juga boleh Sob ya Oke Sob sekian dari saya Semoga tutorial ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!